Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Nah di rumah tuh hampir setiap hari makan telur ya Masak telur Karena anak-anak suka banget Nah biar gak bosen Telurnya tuh gak cuma diceplok Tapi mau masak seperti ini Dikasih saus, kecap Yang rasanya enak katanya Langsung aja Pertama olesi dulu Alat penggorengannya Dengan minyak ya Lalu masukkan satu persatu Delapan butir telur Kita pecahkan lalu diceplok Seperti ini Lanjut tutup Nyalakan apinya Jadi tadi itu belum nyala ya apinya ya Lalu masak dengan api kecil Agar matangnya sempurna Nah ketika sudah mulai putih Semua seperti ini Dan sudah kenyal Baru deh kita buka Tutup wajannya Dan kita angkat ya Kita sisihkan Ini sudah kenyal Langsung aja Tumis bawang merah 5 siung yang sudah diiris-iris Nah kalau ada bawang putih Boleh banget ditambahkan Ini hanya ada bawang merah Kita tumis sampai bawangnya Berubah ke coklatan Dan aromanya wangi Setelah bawang merahnya berubah warna Dan aromanya wangi Kita kasih penyedap Kecap manis 3 sendok makan Kemudian 1 sendok makan Saos tiram Dan setengah sendok teh Lada bubuk Nah saus tiram Dan kecap manis Sudah membawa Rasa gurih Jadi tidak perlu penambahan garam Dan lain-lain ya Ini aja cukup Langsung dimasukkan telurnya Lalu dibaluri Satu persatu Nah ini karena untuk Dimasukkan ke wadah bekal Anak-anak hari ini Jadi mbok tidak Masukkan tambahan air ya Jadinya nempel lengket Seperti ini Enak banget Udah gini aja Diangkat Disisihkan Bisa langsung disantap Kalau mau dimasukkan Kedalam wadah bekal Jangan lupa suhunya Diturunkan dulu Jangan terlalu panas Supaya tidak Basi mendadak Ini enak banget Telurnya Warnanya Eh warnanya Rasanya tawar Lalu Sausnya ini Gurih Mantul banget Teman-teman Demikian Semoga bisa jadi Ide Masak telur Biar tidak bosan Selamat Mencoba Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati